Lihat di tahun 2000-an, sampai 2016 ya, waktu itu aktif ya Mbak Febe ya, nah itu kan menjadi seorang pemain tunggal putri yang handal, kebanggaan Indonesia, gimana ceritanya nih menjadi seorang mu'alaf, awalnya ceritanya, itu tahun berapa menjadi mu'alaf? Sebenarnya saya mengucapkan kalimat sadat itu tahun 2013, boleh tahu apa sebab dari 2013 itu? Kalau dari kecil saya suka suara azan, tapi kalau saya hijrah beda lagi, ada ceritanya lagi Waktu menjadi mu'alaf prosesnya gimana tuh? Waktu 2013 itu hanya orang tertentu doang, soalnya saya masih jadi atlet kan, jadi saya gak mau Jadi oke, atlet waktu itu Jadi gak mau terlalu banyak orang tahu, takutnya nanti mengganggu, tapi setelah saya mau menikah, baru persaratan itu membutuhkan sertifikat mu'alaf Nah waktu awal-awal menjadi mu'alaf, langsung menjalankan semua tuntunan, ibadah, ajaran syariat, apa masih gimana tuh prosesnya? Belajar sedikit-sedikit, jadi belajar dulu cara berbudu, sholat Ada gurunya? Ada teman berguru? Cuma teman aja, soalnya kan kita lingkungannya di asrama, jadi lingkungannya cuma asrama doang, kita belum kayak Kalau sekarang kan saya udah pensiun, saya bisa berguru, ibaratnya gitu Kalau sekarang maksudnya, saya masih lingkungannya di lingkungan teman-teman aja Karena kalau lingkungan asrama, kita gak sembarangan boleh keluar Nah setelah hijrah dan berubah penampilan yang menjadi seperti sekarang, apa yang dirasakan? Ya Alhamdulillah sih luar biasa, banyak keberkahan, soalnya waktu yang saya hijrah itu, saya kayak ngerasa ketakutan gitu Pak Ustadz Jadi kayak, kok kayaknya kalau saya gak beribadah tuh kayaknya ada yang kurang gitu loh Maksudnya, kayak bedalah, maksudnya dari hati, susah diungkapin Cuma abis itu saya bilang ke suami saya, maksudnya boleh gak saya beri hijab, saya bilang gitu Cuma suami saya bilang, ya gak apa-apa, tapi harus komit, maksudnya jangan sampai lepas gitu-gitu Dan Alhamdulillah setelah saya beri hijab, satu bulan kemudian saya dapat anak Masya Allah, Alhamdulillah Serius, diaduk kayaknya ya Oh perlu luar biasa gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan Medcom.id, a part of Media Group News